Oke, suasana Mekah di malam hari Julhijjah ketiga Dalam keadaan aman, tidak terlalu padat Jadi padatnya itu hanya waktu-waktu mau sholat aja Jadi kalau waktu-waktu di luar sholat, mereka tidak padat Mereka langsung pulang ke hotelnya masing-masing Jadi tidak ada tuh yang puluh hara, kegencet-kegencet Itu kegencet-kegencet biasanya kalau ada di dalam tawaf Itu mereka buru-buru rebutan sholat Atau daerah tawaf dijadikan tempat sholat Itu biasanya pada kegencet-kegencet Tapi ini bener-bener keren banget guys Ini terkendali banget Manajemennya udah bener-bener sempurna Memperhitungkannya dengan secara teliti Jadi tidak ada bentrokan di mana-mana Kayak gimana keadaan Mekah sekarang terkendali Atau seperti yang diberitakan Eboh, pencet-kegencetan Itu gimana, tahu gak sih? Mekah itu sekarang mulai kosong Kenapa? Karena orang-orang yang masuk di seluruh dunia ke sini Mereka transitnya selesai Di hotel Sudah dialihkan ke hotel transit Jadi di sini tuh Hotel-hotel di sekitar itu Sudah mulai sepi Maksudnya bukan sepi banget Tapi sudah mulai berkurang Kenapa? Karena mendekati hari Arofa Harga hotel di sekitar Mesid Arom ini Berkali-kali lipat harganya Berani bayar mahal Tetap di sini Kalau tidak Silahkan jarak 1 atau 2 km Atau juga mungkin harus siap Akomodasi Transportasi ya Harus kuat Jadi Oh ya katanya sudah dekat-dekat Arofa itu Sudah pada mahal semuanya ya Sudah pada mahal Harga mulai pada naik Terus hotel juga sama Penjagaan para tentara semakin tekan Masya Allah Terus bisa lawatnya gimana bang katanya bang? Lewat apa? Bisa lawatnya katanya sudah mulai berhenti operasi ya? Oh bisa lawat sudah habis rasa Rasa depan ya Rasa depan sudah berhenti beroperasi Jadi kalau datang di sini itu agak sulit Jadi harus kocek sendiri ya? Nah naik taksi pun juga turunnya jauh Ya Allah Jadi mendingan? Mendingan Kalau di hotel sekitar Salat di masjid sekitar aja Atau kalau punya duit banyak stay di sini Harga hotel berapa di sini Kang? Minimal 10-15 juta lah semalam 10-15 juta semalam Mendekati hari Arofa? Masya Allah Yang masuk hari ini hari Sabtu ya? Besok mungkin berubah lagi Besok bertambah lagi Mungkin besok bertambah lagi Ya Allah Itu kalau mau bertahan di depan Mekah sekitaran ya? Sampai tanggal 9 Julhijjah ya? Iya insya Allah hari Arofa ya Tapi kayaknya 9 Julhijjah benar-benar kosong di sini ya? Karena memang sibuknya 5 hari ya? 5 hari sibuknya Oke kalau begitu demikian laporan Pak Ipul Dari Mas Jidil Haram Sekarang kita mau makan malam Ya Terima kasih untuk bercerita hari ini Ini adalah malam ketiga Julhijjah Jadi sisa 6 hari lagi Oke let's go kita makan Ciao Ya dari kamar hotel Kamar hotel Kamar hotel kami Nah ini adalah Insya Allah Ini yang baru datang tuh Ya mereka tuh Yang baru datang dari tanah air Ini klotor-klotor terakhir tuh Masuki ruangan tawaf Utama yang deket Kaabah Pada Pak Kibaci Ikhram Oke Ya semut ya guys Insya Allah Mungkin disini ada ibu kamu Abang kamu Kakak kamu Tante Nenek Kakek Kita doakan semoga mereka sehat Mabrur hingga hari Hanya Hari Arofa Amin Pulang ke tanah air Dalam keadaan sehat Walafiat Ya Oke Benar-benar mereka Mereka sehat Walafiat ya Ini bangkudah mandi Sekarang kami pulang tidur Oke Besok bangun lagi jam 3 pagi Siap Jadi kamar hotelnya Bisa kelihatan ini Hasil haong ya Oke Sampai diserahan Oke Subuh ini Assalamualaikum Laporkan Jemaah Kita pada mulai Kalau ada di lapangan Di jalanan Di tempat Rok Nah sebenarnya sih Di dalam itu masih banyak Spacenya ya Cuma mereka lebih cari simple Jadi disini tuh Terimaj kalau Hari ini tuh penuh banget Padahal sih di dalam Insya Allah masih banyak space Mereka males Mereka tuh lebih cari simple Kelar langsung cabut Gitu loh Oke Nanti kita lihat ya Di dalam Penuh gak sih Gitu Jadi buat teman-teman Yang mau ke Haram silahkan Kalau mau dapat Space di lantai 2 Memang lebih awal Lantai 3 juga lebih awal Tuh Gak boleh pada kumpul Gak boleh pada kumpul Kecuali kalau udah Komat Udah mau mulai Boleh silahkan Mereka diboleh Diperbolehkan Salat di pelataran Tapi kalau belum Mereka harus menempatkan Space-space Yang sudah disediakan Artinya biar tertib Tuh 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 masih Mumato Masih dibuka Oke deh ya Kita masuk ya Oke kita sudah masuk Di Lantai pertama Menggunakan eskalator Hari ini adalah Hari 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 Minggu Ya Tiga Jujjah Ada dalam keadaan Oke Oke Ada orang gak Gak biasa pake Eskalator Ini gak biasa Gak biasa Gak biasa menggunakan eskalator Jadi begini Jadi orang luar negeri juga Dia gak biasa pake eskalator Ya guys Bukan Bukan kita aja Namanya manusia Namanya manusia Ya guys Jadi ada yang Berpengalaman Ada yang tidak Berpengalaman Menggunakan Fasilitas Terima kasih Tapi saking takutnya duduk Oh duduk Itu waktu kecil Itu emak-emak Tadi Emak tadi Belum pernah pake Kayaknya Belum pernah menggunakan ini ya Hanya berat padan Hampir dari 100 kg Sama dia juga bingung kali Seperti bagaimana Ini pake eskalator Saya dulu juga Kecil pernah Menggunakan eskalator Masih awam-awam gitu Bingung apa dulu Tangan dulu Apa kaki dulu gitu Atau udah gede Mas santai aja Malah pake eskalator Enak kita gak capek ya Tuh Spacenya masih banyak Disini guys Cuman mereka tuh pada males ya Kayaknya yang dipelacarnya Pada males lagi ya Jadi menyebabkan Mengimbatkan Kayaknya penuh Tidaknya masih banyak Spacenya ya Masya Allah Masih haram ini Luar biasa Menampung banyak Jemaah Ba guys Ya Masya Allah mau bergerak Kita akan dapat ruang Yang males disini Kan keliatan Orang yang males Sama orang yang rajin Ke masjid Biasanya kalau orang yang rajin Mereka lebih senang Di dalam Masya Allah Nah yang males Yang males-malesan Mungkin di tanah airnya Biasanya mereka di halaman Dan mereka maunya simpel Kalau macam kita ini Senangnya tuh Nggak bener-bener di masjid ya Kayaknya pengennya sempurna gitu Topnya Oke kita lihat Masya Allah Ini masih Nah ini udah penuh Sebelah kanan Nah Kayak gini Kita diarahkan Seperti ini Berarti ada space Yang masih kosong Gitu Kalau ditutup Ditutup Berarti udah penuh Ini jemaah perempuan Nah ini berarti Yalah haji Yalah haji Tuh Itu ditertifkan Nggak boleh kumpul begini Ini bisa mengganggu Ya Bisa mengganggu Orang yang mau lewat Ini kayak gini Nggak boleh nih Terhenti Kecuali di tempat Sof Silahkan duduk Ini masih kosong Masih banyak kosong Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ke Masjidul Haram Ya ikuti saja Perintah dari Askar Atau petugas Masjidul Haram Nah Bismillahirrahmanirrahim 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 Kalau di Indonesia takdirannya pas mau takdiran doang ya Di sini mulai bulan Jilvija Sudah dikemandakan takdiran guys ya Nah ini kita diarahkan lagi kemana nih Nah ini kita di taruh di atas Berarti bawah sudah penuh Atau bisa jadi bawah masih kosong Cuman atasnya mau dipenuhin dulu Nah ini agak macet guys Macet dikit Kita gak tau di depan apakah orangnya males lewat Jalan Nah ini kalian dikatakan Nah ini saya tersendap Di rantai paling atas Gak mau jalan Kenapa gak mau jalan Kenapa gak mau jalan Kenapa gak mau jalan Kenapa gak mau jalan juga nih saya Kenapa gak mau jalan Kenapa gak mau jalan Kenapa gak mau jalan jadi si tamu yang sudah ada di pelataran itu pelataran tawaf dia gak mau karena di sebelah sana insya Allah masih bagikan kosong gitu loh nah ini ini yang menyebabkan memecetan karena tidak tertip nah ini harusnya gak boleh diisi ini masih ini mengganggu ini harusnya ini buat jalan tidak boleh digunakan untuk soft mereka masih nakal oke oke terima kasih terima kasih Tuh, suruh lewat Aduh, orang pada bandel Mau pada sholat disini Tuh kan Oh tertibnya jadi macet nih Orang mau lewat jadi kehalang Tuh, itu kasih cuma satu kasihan Tuh, tuh, tuh Tuh, disuruh lewat Ini yang bikin macet nih Ini, Allahumma sallallahu alaikum Ujah, ujah, bayu ujah Ujah, ujah, bayu ujah Ujah, ujah, ujah Ujah, ujah, ujah Ayo bangun, tarik, tarik Macet Tuh, perlancar tuh Tawaf itu Ujah, ujah, ujah Ayo, ujah, bangun Tuh, ada bandel Ada bandel, guys Ada bandel Ayo, ayo Aduh Tarik, 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 tarik Pada bandel ini Jalanan dibuat soft Tidak penuh Tidak penuh bang Soalnya masih kosong Ujung Ini jadi mengganggu, guys Nah Tidak kebagian soft Jangan ganggu orang lewat Ini ganggu orang lewat Ini Ganggu, ganggu Oke, kita akan Buktikan ya, guys Bahwa disana masih banyak space yang kosong Oke Ini kemacetan ini Sebetulnya ada sebuah kezoliman besar Yang dilakukan oleh seorang muslim Ketika harusnya jalan ini dipakai untuk jalan Dia dipakai untuk berdiri dan sholat Egois ya Egois Nah bahkan seorang askar pun sudah memelas Meminta Wahai muslim Kamu harus memperhatikan jalan orang muslim Yang mau pergi ke masjid katanya Dan kamu harus Jangan menghalangi jalan orang-orang Yang mau pergi ke masjid Untuk melaksanakan sholat Ini jalan dipakai untuk duduk Untuk soft Untuk soft Nah ini yang zolim disini Ini tidak boleh Kezoliman disini itu adalah Contohnya seperti itu Iya Kan sudah ada tempat yang disediakan Untuk soft ya Jadi karena kenakalan dan Ketakutan dia Takut gak dapet soft Atau Atau mungkin Kemalasan dia Dia ingin Dia ingin mendapatkan sesuatu yang Lebih dekat Lebih dekat Lebih mudah Padahal itu menghalangi jalan orang Mengganggu Betul Kayak gitu Tolong diperhatikan ini Iya untuk yang lain yang nonton Youtube nya Bang Ipul Tolong ikutin arahan dari Askar ya Askar Ini kan buat kita semua ya Selamatkan kita semua Jangan sholat di tempat Jalan umum Itu gak boleh Makanya kalau ada orang berdiri Atau ngobrol-ngobrol di jalan umum Diusir-usirin Karena itu bukan apa-apa Itu buat kebaikan kita juga Supaya tidak mengganggu Kita-kita yang mau duduk di Tempat yang disediakan Untuk tempat soft Nah itu dia Oke betul Mungkin kita lihat Ini belum selesai Ini macetnya Baik keringetan Bang Dan ini askarnya kurang ini Menurut saya Biasanya agak banyak Banyak ya Apa mungkin karena belum bangun ya Karena ini subuh ya Udah jam 4 Bentar lagi udah mau Azan kedua Tapi ada serunya Serunya Caranya subuh di masjid kita Seperti ini Mungkin kemenangan umat islam Makan dekat Amin Oke kita lihat lagi suasananya Itu Ada yang ambil soft tuh Habisnya gak boleh Gampang ke orang Tepat tawaf Kewalik kau dah pomak Silahkan Sampai tempat yang dilajar Ke tempat yang di5000 In fishing Dblind Paul selamat menikmati lumayan ada spes dikit dikanggu orang jalan semuanya semuanya kosong gak usah takut gak kebagian ha? lancar kan? karena gak tertip mereka tuh gak sabar mereka mau dapet top paling depan tapi kalau mengganggu orang lain ya jangan jangan egois disini kita ibadah gak boleh egois harus mengutamakan keselamatan tuh kan apa aku bilang kan? tuh tuh lancar kan? lancar kan? tuh lancar kan aku bilang apa? tuh masih kosong tuh tuh lancar kan? bandel sih tuh ini masukkan nih buat yang lain ya khususnya Jemaah Indonesia tertip jangan menggunakan jalanan untuk duduk-duduk nih ini gak tertip nih begini-gini gak tertip nih sabar halo halo oh tertip kan? iya halo pak halo saya udah mau azan nih kalau udah mau azan kita boleh berhenti lancar kan? yuk kita semua mulai tertip ya jangan menggunakan jalan untuk kita duduk oke udah azan oke Allahuakbar salat sebut dulu ya so guys kan alhamdulillah kan tertip nah ini udah mau menuju komad guys ya jadi kalau udah menuju komad boleh ambil bagian shop nah tapi kalau belum komad belum azan ya diminta jangan sampai bikin shop yang mengganggu perkipan umum alhamdulillah guys aku dapet shop paling depan di lantai 3 gimana? gimana? tak banyak guys kepalanya itu kepalanya kabar itu kepala kabar kepala kabar alhamdulillah alhamdulillah udah mulai padat ya melihat padatnya ya tapi walaupun padat ini tutup dapet space ya dapet space karena abang masya Allah ini razil haram itu dibuat unik ya ya walaupun segitu banyak jemaah masih nampung aja gitu itulah dia rahasia Allah nah ini jangan ganggu jalan oke kita sholat sebut dulu ya nanti kita cerita lagi ya disini ya oke udah selesai sholat insya Allah ini ya jadi memang guys memang kalau untuk di waktu utama ini orang semua pada berbondong-bondong ya jadi buat teman-teman kalau memang takut dengan yang desak-desakan apalagi ini udah mau mendekat hari Hnya ya 9 Juhijjah ya kalian datang jangan di waktu utama ya utama kayak gini semua orang pada berbondong-bondong halo ya orang pada berbondong-bondong ya ingin dapet waktu utama ya ini semua pada mau dapet waktu utama nih waktu utama sholat yaudah kita jalan yuk takut diusir ya kita cari sof yang kalau kita tuh biasanya cari sofnya kalau udah rame begini gak dapet sof yang duduk yang tenang setelah sholat baru kita cari sof untuk zikir untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita nah udah sekarang jangan jangan egois udah jalan yuk inget ya guys jangan egois ini gara-gara ke egoisan salah satu jamaah atau beberapa jamaah ya ini kayak gini nih egois nih ya kita mau ngambil gambar tapi mengganggu perjalanan kayak macet jangan ya nah jadi akhirnya saya curiga nih yang kejadian-kejadian di Mina jangan dulu ya halo assalamualaikum mbak iya siap mabror kejadian di Mina atau kejadian-kejadian yang menyebabkan banyak jamaah meninggal ini karena ke egoisan ya gak tertib iya kalau kita tertib insyaallah kita cari tempat yang ini kan yuk tempat yang tidak mengganggu perjalanan kalau orang kalau kita tertib ya macam aja ya betul ya insyaallah semuanya lancar ya tidak ada bentrokan tidak ada sini kang tidak ada bentrokan nah itu kan tuh nah kosong nih baik kosong kalau tertib kan mereka pada ngambil waktu utama guys ya waktu utama tuh paling baik paling bagus cuman kalau kondisinya bisa menyebabkan fatal bisa menyebabkan bentrokan mending ambil waktu yang kedua oke ya karena kang sini kang ya memang waktu utama adalah waktu paling bagus ya waktu utama paling bagus pahalanya lebih besar boleh kita datang sebelum azan apa itu pahalanya besar banget eh ini jamaah yang baru tiba kayaknya ini baru tiba dari negara masing-masing karena ini udah masuk plotter terakhir ya sekitar tanggal 10 untuk Indonesia kalau jamaah luar negeri saya gak tahu oke kita mau zikiran dulu disini sambil nanti sepi kita akan pindah lagi ke karpet hijau yang sebelah sana ya jadi sementara kita di tempat tawaf tetapi tempat yang memang disediakan untuk orang-orang duduk itu pembatasnya guys ya itu pembatasnya ya nah di luar itu gak boleh ada yang duduk itu khusus untuk tawaf jadi jangan mengganggu oke sekali lagi mari kita jamaah Indonesia tertip ya tertip jangan egois duduklah di tempat yang sudah disediakan ya bersikirlah di tempat yang disediakan jangan harus mengganggu orang yang sedang tawaf atau jangan pernah duduk di jalanan di space jalanan kita sudah disediakan tuh nah seperti ini nah ini kan jadikan sama-sama enak kayak kan yang duduk tenang ya jadi kalau kalian mau moto-moto kaabah lihat keadaan ya lihat keadaan mengganggu tidak itu kalau sekiranya mengganggu jangan ya itu akan tidak baik ya seperti itu karena Islam semuanya sudah diatur jangan mengganggu ketertifuan umum yang menyebabkan akhirnya kecelakaan jangan ya oke jadi rame 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 masih rame super rame Masya Allah jadi kalau teman-teman gak mau bisa kesakan kayak tadi saya tadi datang agak last minute ya karena kan kami ini ada rompongannya banyak jadi harus tunggu-tungguan sebaiknya datang Pak Nintat itu setengah jam sebelum wazar lebih enak lagi 2 jam lebih santai ya jadi bisa memilih-milih tempat mana yang cocok tapi memang resikonya kalau kita datang last minute gitu ya jadi saya sekarang alhamdulillah sudah tahu medan-medan Masjid Haram itu seperti itu kalau desak-desakan gak usah khawatir ya ikutin saja dengan perintah terus-terus-terus karena masih ada space saya yakin ada space ternyata benar setiap saya selesai tidur di tiap hari dan resikonya itu ternyata memang karena ada yang mengganggu mengganggu jalan ya begitu aja cerita untuk hari ini hari minggu pagi 3 Zulhijjah atau berdepatan tengah berapa Kang Indonesia nya Kang 9 Juni 9 Juni akan ada yang mau disampaikan Halo Assalamualaikum sehat ya Masya Allah dari mana nih Ternate mau foto sini duduk mau foto duduk sini 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 duduk Ternate Masya Allah mabur-mabur ya kameranya dari sana fotonya ayo mari sini kapan datang orang tanggal 25 sudah mau ke Medina dan gelombang kedua kloteri pertama yang masuk makan ini saya oh gelombang kedua kloteri pertama yang masuk gelombang kedua untuk yang pertama ya oke mana kameranya sudah siap wui yang satu yang mau toin sebelah situ ya gantian aja nanti ya Bapak kisah sini pak iya Masya Allah gantian ayo siap satu dua oke gantian 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 ini keluarga atau ketemu di kloter masya Allah nikmat ya kalau masya istri ya berhati ya ini juga sama istri juga masya Allah pasangan guys sekarang ganti yang nih ini foto-foto bisa foto-foto 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 bapak boleh bantu boleh bantu bapak boleh bantu bapak makasih bapak ya bapak dari mana pak di banten 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 kampung saya oke ayo siap kita tolong ya satu dua kasih manis oke halo ternate halo ternate doakan kami semua sehat mabrur pulang ke tanah air selamat sehat panjang umur mau foto oke kita bersama bang king king ketemunya di tanah suci insyaallah mabrur makasih makasih ya mabrur ya ini saya ngiri ini pasangan-pasangan ini jadi bulan madu lagi beran madu lagi ya bahagia ya cucu berapa cucu sepuluh masyaallah salam kenal men panjang umur masyaallah oke terima kasih ya salam buat yang lain ya ayo kang gantian kang sini kang foto kalau ini youtube saya siap 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 video-video oke bareng saya bang saya dari Banten siap king saya puljamil oke oke siap siap kang namanya iwan udin iwan udin sehat mabrur ya amin amin sama istri amin istri istrinya mana terpisah istrinya lagi di hotel lagi di hotel ya istirahat istirahat siap salam buat keluarga Banten yang lain ya makasih kang ya selalu ya panjang umur doain aja lagi nyari di sini doain aja ya oke Amin Makasih Kang doanya ya Siap Saya lanjut lagi Kang ya Oke guys Quotesnya apa nih hari ini nih Juragan Kalau yang tadi lagi diulang boleh Boleh dong Kayaknya hari ini tentang keegoisan manusia ya Karena tadi ada macet-macet Ada sempat Seolah-olah ini padat banget disini Berapa sih ada yang lobong gitu loh Ada kezoliman yang dilakukan oleh Bukan kezoliman ya Tapi memang sedikit jolim sih Ya egois pasti jolim Egois ya Jadi Tempat jalan itu Dipakai sholat gitu Kalau kita di Indonesia Kita sedang naik mobil Kecuali kalau udah mulai ya Kang ya Kecuali kalau sudah mulai Jadi jalanan semua Jangankan jalanan Area WC aja Atau toilet aja Itu bisa dijelaskan sholat Kalau memang arjen Kalau memang arjen Kalau memang udah harus sholat Kalau memang sudah harus sholat Bahkan jalanan di jalan raya pun di asfal Sekitar haram itu bisa dipakai sholat Jadi hari ini tuh dikarenakan jamaahnya sudah mulai membludak banyak Dan rata-rata orang baru Anggap saja orang baru ya yang datang hari ini Dia kurang paham di mana dia harus sholat Di mana dia Bahkan dia tidak punya tempat gitu Kalau kami yang sudah lama disini Punya tempat Kalau sholat subuh tuh posisinya begini Di sini jangan Di sana boleh Di sini rawan gitu Di mana kami tuh udah tahu Nah orang-orang yang baru datang ke sini tuh Dia merasa bahwa ketika dia datang Ada tempat kosong Di sana dia tempat sholat Padahal itu bukan tempat sholat Padahal itu bisa mengganggu ya kak Padahal itu bisa mengganggu Jadi di sini Definisi zolim di sini adalah Karena mungkin kebodohan Ketidaktahuan Sehingga dia Asal sholat saja gitu Atau memang ada orang yang tahu Dia malas Tidak memperdulikan orang lain Yang saya lihat tadi Askar pemakai bahasa Arab Kalau di Indonesia kan dia bilang Wahai muslimin Kamu jangan mengganggu orang muslim lain Untuk sholat Kamu jangan menghadang untuk sholat Nah ini menurut saya tadi Askar tadi tuh Udah bener ya Udah bener dan menyentuh hati Menurut saya Dia sudah tidak mau berteriak-teriak lagi Dan dia memohon Terapa orang muslim yang Dia sholat di pinggir jalan Dan akhirnya mandat Saya lihat juga kemarin Ada orang yang beberapa orang Yang pingsan gara-gara Kerobohan ya Kerobohan Kegoisan Kegoisan Jalanannya macet Coba bayangkan Kawan-kawan di Indonesia Dimanapun berada Kita sholat di tengah jalan Dimana jalan sedang berjalan Padahal itu belum mulai Padahal itu belum mulai Masih lama Nah ini yang harus jadi Bahan pembelajaran Bagi kawan-kawan yang belum Bermesidil Haram dan sekitarnya Atau belum pernah Atau belum pernah Betul tadi kata King Saya puljamil bahwa ikutin arahan Petugas disini Itu saja Artinya mereka mengusir itu Bukan tanpa sebab ya Karena mereka mau menertibkan kita Supaya kita Beralih Ke tempat yang lain Yang masih kosong Dan telah disediakan Selayak Oke siap Jadi hari ini ada pelajaran Buat kita juga ya Buat kita juga Kita juga tetap menjaga ketertiban Kalau yang last minute Memang resikonya begitu Resak-resakan gitu ya Ya udah kalau begitu Nanti kita akan melihat Ada keseruan apa lagi Ada tiga kegiatan disini Yang pertama adalah Kegiatan towak Yang kedua Kegiatan sholat Yang ketiga disini adalah Kegiatan zikir Nah tiga kegiatan ini tuh Harus saling Sinergi dan harus saling menghormati Jadi dimana dia harus sholat Jangan sholat di tempat Jalan umum Atau jalan umum Ada dua tuh Jangan sholat di tempat jalan umum Atau di tempat towak Gak boleh Oke kecuali memang sudah mulai Kecuali sudah mulai Udah komat Semua boleh Yang kedua Ada tempat untuk towak Nah orang towak Gak boleh masuk ke wilayah Orang yang sedang sholat Nah ini ada juga Orang yang towak Masuk ke wilayah tempat sholat Gara-gara dia ingin Apa ke Cepat Atau ingin bagaimana Itu ada Harus menghormati juga ya Harus menghormati juga Oke Ada juga orang yang Hanya ingin berzikir Apakah itu sambil duduk Atau sambil berdiri Dia berada tempat Di tempat towak Atau di tempat orang sholat gitu Terutama di tempat towak Nah ini juga Akhirnya jadi menghalangi Karena ketika dia berdiri Dia sepil berdoa Contohnya di depan kabah Harapan itu sholat Apa Jikir dan berdoa di depan kabah Tapi Seperti yang benar Tetapi sebetulnya itu Dia menghalangi Orang-orang yang sedang towak Nah disini Kalau saya lihat Persentase area untuk towak Ini sangat besar Jadi sangat besar Mungkin saja 40-60 persen ini saya lihat Jadi lebih banyak orang yang towak Kegiatannya dibanding orang yang sholat Di luar waktu sholat Jadi kalau towak itu Terus dilakukan 24 jam Oke Kalau yang sholat itu kan Hanya Ada waktu-waktunya Ada waktu yang tertentu Ada sholat sunnah ya Sholat sunnah Dan itu sholat sunnah disini Gak terlalu panjang Gak terlalu banyak Saya rasa Tidak seperti kita tahajud gitu kan Harus Ada yang 12 Ada yang lebih gitu Kalau disini datang Dua rukaat selesai Saya ngaji berdoa Kebanyakan disini berdoa Jadi hati-hati Buat kawan-kawan yang belum disini Lebih baik Khususnya Jemaah Indonesia ya Khususnya Jemaah Indonesia Karena apa Jemaah Indonesia itu Mohon maaf Tinggi badannya itu Berbeda dengan mereka Orang-orang yang Luar negeri Di luar negeri ini Ini akan merugikan kita Dan Apakah itu terpisah dari Kelompok Ataupun kita mendapatkan Apa namanya Desakan Badan Sehingga kita gak bisa bernafas Dan ada beberapa orang yang pingsan Oke Jadi ini sekedar masukkan ya Ya Dan himbauan untuk Khususnya Jemaah Indonesia ya Betul Yang baru Yang Pendatang baru Atau yang baru bertemu ke Tanah Suci Ya Seperti arahan dari Abangku ini ya Pangrituan Tertib Tertib Azan Waktu sholat Oke itu aja ya Ada lagi Kang Cukup Cukup Semoga ini menjadi edukasi nih Youtube nya King Semul Jamin ini Oke Pembelajaran Untuk keselamatan ya Untuk keselamatan Kenyamanan Iya Dan keusuhan Kan ada orang kita meninggal Karena memang takdir Dan kedua karena kecerobohan Betul Betul Ya Jadi kalau bisa kita meninggal Jangan karena kecerobohan ya Betul Iya betul Ini terkhusus Masukan untuk Jemaah Jemaah Indonesia Karena kita sayang ya Betul Sama mereka ya Yang baru-baru Mungkin kalau yang sudah lama-lama Sudah sering pulang balik Sudah tahulah medannya seperti apa Jangan sampai disangka Orang-orang muslim disini Jahat Kasar Padahal mereka sayang juga Mereka sayang Untuk keselamatan kita Atau khas karanya Kalau orang yang sholat Didorong Didorong Seolah-olah gak boleh sholat Bukan Itu karena Dia gak tau bahasa kita Dia bingung Akhirnya pakai bahasa fisik ya Berhal untuk menyelamatkan kita Oke Masya Allah Pernah didorong mas kan? Oh sering Sering didorong Iya saya juga dulu Gak paham Kok mau sholat gak boleh Ternyata itu adalah Daerah terlarang Untuk kita sholat Artinya mengganggu orang lain Jadi sekarang saya sudah faham Oke Jadi sekarang kita gak pernah Marah mas kan lagi Kalau kita bahas tentang Sekarang sedikit ya Yang pertama Askar itu Kadang mendorong Itu satu ya Yang kedua Dia teriak-teriak Gila Itu teriak-teriak Kayak marah bener ke kita Itu ketelinga Ada yang lebih parah Dia bawa Dia bawa Ternyata untuk menertitipkan kita ya Ternyata untuk menertitipkan kita ya Oke kayaknya kita harus pindah Agak ngegeser dikit Oke Siap Ini udah mulai padet Sebelum di bercak Sebelum di bercak Kita agak Agak Pindah Nah atau kita pindah ke area karpet sekarang Oke Nah ini kita ada tempat favorit guys Area karpet Ya ini Kalau ini udah aman Insya Allah gak bakal diusir Kecuali waktu syurup Selesai kita diusir Supaya Karena tempatnya mau dibersihin Ya jadi jangan salah paham ya Jadi ada waktu-waktunya Kalau pagi itu Jam setengah tujuh Area harus clear Nanti dibuka lagi jam 8 pagi Ini all masjid yang untuk sholat ya Ini spesial buat sholat Kalau ini Oh jangan sini kemana Itu daerah SAI Kita mau ke area karpet kan Oke kita ke area karpet ya Oke guys Ini karena takut durasi panjang banget Ya Kita katakan Iya halo Boleh dari mana ini Selawesi 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 Ayo potong Halo 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 Siap Lati-lati Oke Masya Allah Terima kasih bapak Di mana kita Di sini kita Di sini kita Di sini Sini Kayaknya gelap deh Sini nih Sini nih Tapi kalau sini Backlight Oh iya Bisa Bisa Ayo Siap Kantornya di mana Pak Di Bangkinang Bangkinang Kampar Masya Allah Pulau Kampar ya Eh bukan ya Itu daerah Kampar ya Oke siap Masa Ibu Siap Pakati Oh iya siap Iya Oke Masya Allah Terima kasih ya Mabrur Mabrur Amin Waalaikumsalam Oh iya siap Oke Nah ini enak Abis minum jam-jam ya Minum gratis Di sini ya Ketika kita minum itu Harusnya kan Ketika kita minum Duduk Duduk Tetapi Khusus jam-jam Khusus jam-jam Boleh berdiri Sampai menghadap Amat Air terhormat lah Pokoknya Dantara air-air lain Mungkin karena Tidak diperlukan Filtrisasi lagi Di dalam tubuh Jadi kalaupun kita berdiri Nggak problem Aman ya Khusus jam-jam Khusus jam-jam Kalau air yang lain Wajib duduk Apalagi air Air teh Wajib duduk Air teh ya Oke deh Kalau air tuba Jangan ya Air susu Dibasang air tuba Oke guys Mau foto Oh Nggak ada kabah Kabahnya di bawah Bu Oke guys Yuk kita lanjut Kita ke karpet hijau ya Oke kita akan Melewati Jalanan yang tadi Pertama kali kita masuk Untuk yang Berdesakan Ini tempatnya nih Jalannya nih Tuh Ini jalanan Nah ini kalau ini Tempat Sholat Ya jadi kalau lagi Belum mutunya sholat Mereka disini Taruh disini Ini ada jalanannya nih Guys Ini jalanan tadi nih Orang pada sholat Disini-sini nih Disini-sini Nggak boleh ya Jadi mengganggu Nah ini nih Ini ke dalam kanan kosong Seperti ini guys Ini kalau besar Ini nggak boleh Mengganggu ya Oke khusus buat tempat Indonesia Jangan mengganggu Silahkan sholat di tempat-tempat Yang sudah disediakan tuh Ya Seperti itu Nggak usah ketakutan Ngedapet soft Pecuali kalau memang Sudah waktunya sholat Sudah komat Silahkan Nah Ini adalah tempat-tempat Ini tempat kita nih Nah ini lebih disarankan Lagi disini nih Tuh Ya ada karpetnya Disediain Tuh Yang ada karpetnya ini nih Nah ini nggak bakal diganggu-gugat Nih Nih Ya Nih Oke Nah tuh Ini tempat-tempat sholat Nggak terganggu-gugat Ada sebagian orang yang ketika sholat tuh Kalau ada Ada yang lewat Tangannya begini Kang Kang Nah ini kita boleh tahu Ini zam-zam ini kan di termosin ini Nah Mungkin nggak Kang Ada yang mau disampaikan Kang Tentang termosin ini Kang Thank you Sudah terima kasih minum-minum Ya tadi Kakak katanya mau nyampein Untuk teman-teman yang mau minum Atau mau bawa Air zam-zam Kenapa bisa disitu Air zam-zam ini Yang disini tuh Khusus sebagai yang minum seperti ini Minum di tempat ya Minum di tempat Oke Tapi kalau dia bawa jari kan Ya Mau plastik Itu yang warna biru Biasanya disitu Atau yang besar-besar Besar-besar Atau bahkan Apa Kemasan botol yang Balon Sinti Kang Minum Gitu Mau minum tau Minum-minum Ya boleh Nah kayak seperti itu tuh Kalau ada kemasan Nah kalau ini mungkin masih Ditoleransi lah ya Untuk ukuran kecil lah ya Tapi kalau sudah bawa botol yang Ukuran besar Atau jari-jari Kalau kita di Indonesia bilang Betul Nah ini tidak disarankan disini Karena Kuasa Tidak disarankan Karena apa Menghalangi orang-orang yang Mau minum Hanya satu gelas Ini saja Jadi bukannya gak boleh ya Nah ada yang diperbolehkan tuh Seperti air jam-jam yang disana itu Oke enak Itu dia Boleh pakai drigen Boleh pakai drigen itu Boleh dibawa Oke kita mungkin akan melihat ya nanti ya Contoh yang buat Isi ulang melalui drigen ya Jadi tertip juga ya Ini khusus untuk yang minum disini Atau untuk Botol kecil Iya Jadi tidak mengganggu orang yang mau minum ya Minum di tempat Oke ini masukan juga buat kita semua Buat saya juga Yuk lanjut Terima kasih ya Oke kita lanjut ke tempat Favorit kita Nanti kalau ketemu Tempat pengisian Untuk drigen Ya yang mau dibawa Kadang-kadang suka dibawa ke Indonesia Atau dibawa ke negaranya Mereka biasanya buat oleh-oleh ya Kalau Kalau Tulisannya itu memang ada bagnya Diperbolehkan itu ada bag gitu Iya boleh ya Kalau yang Contreng Dicontreng gak boleh Namanya kita tetap tertip Ibadah tertip namanya ya Kita egois juga tuh Yang harusnya kita cuman minum segini Kita ngisi banyak orang Ngantrinya lama Iya Kalau di tempat Untuk minum di tempat ya Iya Kalau untuk isi ulang Silahkan Oke ini adalah favorit kita Ini ada karpetnya Dan disini ada tempat wudunya tuh Belakang guys Tuh Tempat wudunya Ini dirotok ada tempat wudu Jadi tenang aja yang udah batal Bisa wudu disini Tapi gak ada tempat wudu tipis Atau untuk pup Tipis dan pup tetap di luar Keluar masjid ya Sekarang saya mau wudu tadi Karena soal saya agak-agak Udah batal Oke ada yang duduk 6 jam jam gak apa-apa Wudu dulu ya Halo Apa kabar Dari mana ini Dari Indonesia Tasik Malaya Tasik Malaya Tasik Malaya Tadi lagi tawab kelihatan ya Tadi ya Kapan datang Kapan datang Berdua hari Dari Indonesia Iya dari Indonesia Tasik Malaya Iya Iya Indonesia kan Tasik Malaya Tasik Malaya Tadi dari Indonesia Tadi kemana ya Selatan Suka Raja Suka Raja Suka Raja Mau ke? Sudah mau pulang ya Sudah umrohnya sudah selesai ya Sudah Tunggu nilai silahat Mau foto boleh Ayo potong Ya kadap sini aja Siap Ayo 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 Yang pegang Tongsisna Saha Ata Saha Ata Saha Ano pake baju Koneng Gak ada Baju koneng Ayo siap Ayo mari kita foto Ya Sip Satu dua Sana sana Ini kamera Youtube aku Nanti nonton ya Insya Pol Jamil Channel Youtube Oke Tasik Malaya Masya Allah Ini Jamil Moda Ini Jamil Aki Aki Nanti Aki Aki Aku udah kayak gini ya Masya Allah Sya Allah Sya Allah Sya Allah Sya Allah Sya Allah Ya foto Haji keberapa ini Perdana Alhamdulillah sehat selalu ya Ayo kita foto Ayo kita foto Ayo foto Udah Fotonya udah Cukup Ayo Satu Gigi Dua Tempatnya Icutisnawati dong Asik Malaya Iya Tapi Soekaraja Soekarajanya ya Iya Bukan Soekaratu Bukan Soekaratu Soekaratu ada Sya Allah Terima kasih Terima kasih Nunya ya Mabrur ya Mabrur Ini mas Brian mau ngapain Perhubung kita persediaan air tinggal habis Jadi kita mau Ngisi di mana Ada tempat khususnya ya Nah ini hampir Hampir semua jemaah punya ini termasuk kita ya Betul Kalau ini buat dibawa ke Indonesia Buat minum di hotel Buat di hotel Oke Gak boleh Gak boleh Orang ada peraturannya di Kena denda katanya Jadi gimana itu Kalau buat Indonesia gimana caranya Katanya kena denda Kalau ketahuan Kalau gak ketahuan ya Alhamdulillah Yang aslinya 5 liter Per jemaah Kurang Kurang tahu Kalau di Indonesia memang mahal sih Hampir 300-400 ribu Per 5 liter Jadi Mas Brian ini mau Isinya di mana Mau isi di bawah aja Pengen lihat dong Khusus ya Bukan disini ya Bukan ya Kalau disini kan hanya Gelas-gelas Buat minum Iya Kayak gini berarti ya Botol kecil ya Nah Tuh Ini aja cukup segini ya Tuh Buat cuma Indonesia ingat ya Yang disini khusus botol kecil Atau mau minum di tempat Nah ya Tuh Jadi kadang-kadang Si petugasnya juga gak boleh Oh boleh Haji 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 suka marah-marah Nek Coba dites Gini Haji Ini boleh Hah Mafi Mafi Tidak boleh Om Minum Oke Kalau di video Dia bilang Mafi Mafi Tidak boleh Sekron Yang penting Yang penting kasih sedekah Ininya Tetap gak boleh ya Oke Oke yuk Kita ke tempat pengisian Ini Pengisian Apa galon Eh galon apa Itu Drigan Yo guys Let's go Kita ke pengisian Drigan Air Jamseng Sudah disediakan Oleh Pihak Masjid Haram Oke Nah Untuk jamaah Indonesia Ada Tulisan Not cool Dan yang tidak ada tulisan not cool Berarti intinya cool Cool Dia kalau dibuka ini Isinya itu es batu Ada es batunya ya Es batu Kalau ini dia gak ada es batu Ini original Ini original Oke Untuk saran saya jamaah Indonesia Lebih baik Minum yang not cool Supaya tidak apa Supaya tidak Tidak apa Masuk angin Tidak masuk angin Tidak apa Tapi saya selama disini Minumnya cool mulu Cool mulu Yang penting Isratnya cukup ya Iya waalaikumsalam Saya puljamil Saya 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 king saipul jamil Oh From 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 Bukhasi 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 Ya Bukhasi 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 Dia bingung Saipul bukan King saipul Oke King saipul Boleh Ntar ya Abis king nasar Ada king saipul Ya Saya Enggak reguler Oh Enggak plus Boleh Boleh Ini videoku Ini dari UB Malang Oh Dari Malang Ya Masya Allah Masya Allah Pak dokter sehat ya Sehat selalu Pak dokter ya Ini dokter apa Ini Bagian administrasi Oh bagian administrasi VIA VIA Fakultas ilmu artis Oke siap Siap Sari kutubi Fakultas ilmu artis Oh Masya ilmu artis ya Artis Artis cantik-cantik Boleh lah Kalau ada yang Masih sini Halo Ya boleh Insya Allah ya Boleh deh Siap Lagi Oke Masya Allah Masya Allah Berdikai ya Sini Ayo Sini Foto-foto Sekarang ini namanya King Saiful Jamin Oh oke King Saiful Jamin Oke Nanti nonton di channel youtube aku ya Kita bu Dua tiga dua sebentar Oke Dua tiga dua sebentar Oke Lagi ulangi 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 Satu dua tiga Oke Siap Ini ibu mau foto Fotonya mana ibu Fotonya mana Kameranya Waalaikumsalam Makasih ibu Makasih Ibu dokter Ibu sini kameranya boleh dekat Ya jangan jauh-jauh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Terima kasih ibu Sehat dong Mau berdua lah Ayo Berdua boleh Gak ada yang larang kok Boleh-boleh 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 Boleh nanti undang saya Ibu mau sendiri Berdua nih Boleh aku kasih Siap Boleh-boleh Boleh dengan senang hati Dengan senang hati Oke Itu adalah tempat untuk pengisian Rijen Boleh di sini Ya Nah Atau minum di tempat Ya Oke Coba Ya ini salah satu contohnya ini Salah sedikit Oh yang itu ya Mana sih Yang ada gelasnya gimana Oh itu habis ya Oh sebelah sana ya Malah sana Oke kondisi guys Hari minggu Oke guys Ini hari minggu Boleh foto guys Boleh guys Dari mana ini guys Tasik Malaya Oh Tasik Malaya Ayo kita foto Ya Oh ini namanya Oh siap Halo ibu Halo Iya Halo Iya Kok kenal Masya Allah Kemana sih Ilham sekarang Ada Ada Nggak hajian Anaknya berapa Belum Oh belum Lah Masya Allah Moga cepat punya anak ya Salam buat Ilham Eh foto ayo sama Tete Sakadab ya Ya Makasih banyak Waqamussalam 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 Sehat ya Boleh boleh Ayo ibu mana fotonya Potong Hah Nggak jadi isi Ntar dulu Nanti aku Nanti aku ikut ya Nanti aku isi aja Nanti aku ikut ya Nanti aku ikut ya Nanti aku isi aja dulu Nanti aku ikut ya Oke Makasih ibu Oke kang Selamat makan kang Selamat makan Oke Ayo bu Potong ayo Tiga hari Sudah setengah bulan Iya Bentar bu ya Bapak sini Bapak kanan Ya Ayo siap Terus ya Terus ya Terus ya Terus ya Terus ya Masya Allah Amin 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 Ayo siap Alhamdulillah Makasih ya Mabrol Mabrol Oke guys Iya Ayo atau Siapa ya lupa Arisan Arisan Bunda Ayu Rampai Iya Oke Berkas Nih Arisan Berkane Sendiri Ketemu sama kamu Disini Ini buat Youtube aku Oke Ayo kita potong Siapa namanya Aku Ria Molek Ria Molek Kayak nama Mangga Molek Golek Apa Galak Yes Insya Allah Rasulullah Rasulullah Salam ya Oke Siap Halo Ria Molek Makin Molek Makin Molek Ini dia mau minta potong Mari Ayo Siap Kita potong ya Bismillah Masya Allah Masya Allah Tadi salsebut di mana Di dalam Dalam Oh Masya Allah Halo Sehat ya Bu Boleh dong Oke 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 Ayo sini Masya Allah Itu dari mana Dari Bandung Tiga Lagi dong Lagi dong Ke juri Ke juri Nuhun ya Terian Nuhun ya Kita gak foto kedua dong Sudah Sudah Taufi aja sih Bagus Siki ini Digondang dia Kalau udah di luar mesin Masya Allah Masya Allah Terima kasih ya Ria ya Mabur ya Nginap di mana? Nginap di hotel aku sih disana Di Shisha Cuma lagi disini aja Oke ya Sukses ya Dadah Dadah Salam buat Bunda Ayu ya Sama Kak Delia aku juga Kak Del mana? Ada Dia suka beramah bunda Dia dimana? Ada bunda ayu disini? Ada Nopi juga Dimana? Sini di hotel jam-jam Serius? Yaudah deh aku mau ketemu dong Tadi aku telfon ya Aku mau ketemu Ciki ini Gondang Disini ada bunda ayu Soraya Nanti kita akan ketemu Sama mereka ya Berapa orang dari Indonesia? Berapa jamaah? Banyak sih Ada berapa? Ini kita beda-beda travel Cuman ketemu disini Satu kamar? Beda Halo Kak Gue ketemu Bang Ipul Kadel ya? Ini depannya sejur Kadel dimana? Mbak Bunda dimana? Mbak Bunda Dimana? Di Raffles sini Yaudah Aku Kadel dimana? Udah pada bubar belum? Eh Kadel ya dimana? Boleh Boleh Ada Raffles ya Nanti aku ketemu ya Foto Mbak Haji Aku barengan Temu ini ya Mbak Mbak Molek Boleh enggak Ngomong dulu sama Bunda Ayu Boleh Beneran Bunda Caya Ketemu ya Terima kasih Bang Ya Yaudah Assalamualaikum Bunda Dadah Dadah Waalaikumsalam Bang Ipul banyak fans ya Alhamdulillah Boleh Boleh Beda ya Kalau cowok kandung Tunggu ya Beda Gimana sih? Ada kan nomornya Tunggu ya Gatau aku Yaudah foto dulu Tunggu ya Tunggu ya Oke Sip Oke Dari mana ini? Gerti Gerti Surabaya Ayo cepet-cepet Takut diusir askar Ayo Beda dari Tignis sama skar Bener aneh Masya Allah Gaget orangnya Amin Ya Allah Masya Allah Bunda juga cantik Satu dua Amin Oh Miring-miring Oke Mabrur ya Mabrur ya Assalamualaikum Oke Ntar ya Ngantri ya guys Ngantri ya guys Oke Ini nah Tuh Boleh tuh Sebenarnya gak boleh juga sih Halo Sebenarnya gak boleh juga ya Tapi boleh ya Agak lebih boleh Agak lebih boleh ya Untuk disini ya Gak ada yang ini Tidak ada yang melarang Rata-rata Obot Obot Tuh 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 Tuh